Terima kasih. 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 dendels pada saat itu, kalau misalkan di Belanda, itu masih diberikan upah sebesar 300 dan upah makan. Sedangkan kalau Romusa ini benar-benar nggak dikasih fasilitas apapun, nggak dikasih makan, jadi bekerja sekeras-kerasnya tanpa upah apapun. Nah, orang-orang yang bekerja di dalam Romusa ini biasa juga disebut sebagai prajurit ekonomi atau palawan pekerja. Jadi, sengaja dibuat sebutan tersebut supaya bangsa Indonesia mengira kalau misalkan sudah melakukan Romusa, itu sudah dianggap sebagai pahlawan. Selanjutnya adalah perang melawan tirani Jepang. Karena Jepang sering bertindak sewenang-wenang, terutama yang dapat dilihat yang melalui jugun Ianfu itu banyak wanita Indonesia yang dieksplor untuk memuaskan nafsu sesaat prajurit Jepang. Akhirnya Indonesia juga pengen dong untuk melawan kembali. Cuma kekejaman Jepang ini tak bisa dihindari, karena Jepang juga membuat militer-militer yang tadi sudah disebutkan dalam organisasi tersebut. Jadi, Indonesia sulit bergerak karena Jepang juga sistemnya fasis, jadi menyamaratakan semua yang ada. Oleh sebab itu, Indonesia terpaksa harus tetap melayani kependudukan Jepang ini selama tiga tahun. Dampak kependudukan Jepang sendiri yang pertama ada di bidang politik, yaitu adalah kebijakan penggunaan bahasa Belanda yang pastinya, lalu upacara penghormatan bendera ke arah Tokyo 90 derajat membungkuk, dan yang ditujukan untuk Kaisar Jepang Tenoheika. Kalau di dalam sosial budaya, ya pastinya untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang itu mengerahkan semua tenaga rakyat Indonesia untuk membantu mereka membuat benteng-benteng dan barisan romusa yang nantinya juga buat kebutuhan prajurit-prajurit yang akan perang di Perang Pasifik ini. Selanjutnya di bidang pendidikan, ini lebih menderita lagi karena kalau misalkan di Belanda, pada saat zaman Indonesia dijajah oleh Belanda, itu rakyat-rakyat kayak priayi atau masyarakat bangsawan masih diberikan kesempatan untuk belajar. Sedangkan kalau di kependudukan Jepang, hanya berlaku enam tahun untuk belajar. Selanjutnya, mereka hanya bisa latihan-latihan militer untuk membantu Jepang mempersiapkan perang-perang yang Jepang ikuti. Kalau di birokrasi militer, dalam birokrasi dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 8 tentang aturan SHU dan Tokubetsushi. Maka berakhirlah pemerintah dari situ. Jadi Indonesia sengaja dibuat Undang-Undang tersebut sebenarnya pemerintahannya udah diambil alih secara tidak langsung oleh Jepang itu sendiri. Nah, lalu kalau di dalam militer, Indonesia sebenarnya ada untung dan ruginya. Karena kalau misalkan untungnya, Indonesia bisa belajar militer sehingga bisa membuat strategi-strategi untuk melakukan perlawanan kepada Jepang. Tapi kalau misalkan di negatifnya, benar-benar dimanfaatkan. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk perang, kalau mati, yaudah mati. enggak ada pertanggung jawaban ke keluarganya yang mati itu. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih, Nah. Silakan yang ingin bertanya dan dari IPS mana? Silakan, Nah. Saya mau nanya, Bu. Baik, silakan Jessica dari IPS. Dua. Baik, silakan, Nah. Tadi kan di PowerPoint-nya, Marcella ada yang organisasi yang buatan Jepang. Di situ ditulis ada Hisbullah. Hisbullah itu apa ya? Soalnya baru pernah dengar gitu. Terima kasih. Mau langsung dijawab, Marcella? Atau nunggu satu pertanyaan lagi? Boleh satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, silakan. Yang ingin bertanya. Ada, Nah? Baik, itu dijawab dulu, Nah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Jessica. Jadi, Hisbullah itu adalah organisasi pada zaman kependudukan Jepang mengenai misili Islam yang dibentuk atas pemerintahan Kiai dan ulama untuk menghadapi invasi Inggris, Amerika, dan Belanda. Jadi, karena tadi, ini sih hampir, Hisbullah ini hampir sama dengan Miami dan Marcella, karena pada saat itu agama Islam juga udah menjadi mayoritas, otomatis Jepang pinter dong untuk menarik simpati, cari mayoritas yang paling banyak. Nah, salah satunya adalah diberikan wadahnya ini buat para para penganut agama Islam, sehingga dia bisa membantu Jepang untuk melakukan kependudukan lebih lagi di Indonesia. Oke, bagaimana Jessica? Oh, udah, Bu. Baik. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, Nah? Silakan. Baik, Marcella. Pertanyaan dari Ibu. Satu pertanyaan, Nah. Iya, Bu. Apa yang melatar belakangnya Jepang bisa melakukan penyerangan? Ya, kita lihat pada tahun 1905, bisa melakukan penyerangan ke Rusia, kemudian juga melakukan penyerangan ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Sebentar ya, Bu. Ya, baik, Nah. Dari IPS 2, siapa yang ingin presentasi setelah ini? IPS 2, ada? Saya mau deh, Bu. Baik, habis ini ya, siapa? Iya, Bu. Jadi, Bu, ini kan kita udah tahu, saya kan menjawab Bu ini. Iya. Pada saat itu kan, China juga kayak mengalami beberapa perang di negaranya. Salah satunya juga mengalami perlawanan sama Jepang. Nah, karena pada saat itu Jepang yang berhasil memenangkan peperangan pada saat itu, mulailah negara-negara di dunia mengarahkan setiap sekutu-sekutunya, siapa nih yang pantas jadi sekutu di negara saya. Di akhir tahun 1930, kebijakan AN sendiri itu lebih kecondong ke arah Cina. Nah, hal ini sendiri membuat Jepang itu nggak nyaman untuk berusaha menduduki di wilayah Cina, khususnya di Manchuria. Nah, pada tahun 1903, AS itu mengumumkan perjanjian perdagangan dan navigasi dengan Jepang, terhitung sejak musim 1940. Dari situ, AS mulai membatasi bahan-bahan ekspor mereka ke Jepang. Akhirnya muncullah ketegangan pada tahun 1941 antara Amerika Terikat dengan Jepang yang semakin memuncak. Dan puncaknya itu adalah menurutkan penduduki seluruh Indochina yang bersekutu dengan Jerman dan Italia. Nah, Jerman dan Italia ini kan pada saat itu memang bentrok dengan AS pada saat perang dunia pertama. Mereka sudah membentuk sekutu sendiri, sedangkan AS itu belum ada sekutunya. Dari situ, karena Jepang merasakan kebutuhan komersial juga dia butuh, dan kalau misalkan lebih menguntungkan, bersekutu dengan Jepang dan Italia. Dari situlah muncul Jepang mengepom kehabisan Amerika. Oke, terima kasih Marcella. Silakan ditutup, nak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sava. Nyalakan kameranya, ya, nak. Saya buka, saya representasi ya, Bu. Ya. Sudah, nak. Saya mulai, Bu. Baik, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Sava Dilariyanti, dari kelas 12 IPS 2, Aksen 31. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa makna dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Jadi, demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya itu berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu merupakan Presiden Soekarno. Nah, konsep demokrasi terpimpin ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang Pansipwonto pada tanggal 10 November 1996. Demokrasi terpimpin ini menurut ketetapan MPRS, yakni, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarat untuk mufakat secara gotong-noyong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dengan berporoskan pada nasakon. Nah, selanjutnya ini adalah latar belakang dan awal mulanya. Jadi, latar belakang dikeluarkannya demokrasi terpimpin ini dari segi keamanan nasional, yaitu dilihat pada masa demokrasi liberal, banyak sekali gerakan separatis yang terjadi menyebabkan adanya ketidakstabilan negara dan keamanan nasional yang terganggu. Yang kedua, dalam segi ekonomi, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal membuat banyak program-program yang dirancang itu tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga ini juga menghambat pembangunan ekonomi. Dan dilihat dari segi politik, yaitu Bering Konstituante gagal dalam menyusun undang-undang yang untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Nah, awal mulai dari demokrasi terpimpin ini dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli pada 1959 yang berisi tidak berlaku kembali UUD 1950, berlakunya kembali undang-undang dasar 1945, dibubarkannya Konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan kebijakan politik dari masa demokrasi terpimpin. Yang pertama itu adalah pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS dan DPAS ini adalah sebuah lembaga yang didirikan melalui sebuah ketetapan Presiden. MPRS dan DPS pun anggotanya dipilih langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Selanjutnya adalah pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ini dibentuk lima hari setelah dikeluarkannya Dekret Presiden, yaitu pada 10 Juli 1999. Yang selanjutnya itu adalah pembentukan Front Nasional. Front Nasional ini adalah organisasi yang didirikan melalui sebuah ketetapan Presiden. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah sebagai upaya Presiden untuk memobilisasi masa dalam rangka menggalang dukungan rakyat untuk memperjuangkan wilayah Irian Barat. Selanjutnya adalah Presiden membentuk DPRGR. Jadi DPRGR ini dibentuk sebagai pengganti DPR yang tahun 1955. Kenapa diganti? Karena DPR yang tahun 1955 itu menolak RAPBN Rancangan Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden Soekarno membentuk DPRGR baru. Selanjutnya itu ada Trikora dan Bwikora. Nah ini ada penjelasan tentang Trikora dan Bwikora. Jadi Trikora ini lahir berdasarkan latar belakang konflik yang terjadi selama dua tahun di mana pemerintah itu ingin menggabungkan wilayah Papua Barat. Adapun isinya itu gagalkan pembentukan negara Papua bentukan kolonial Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah sementara Bwikora, Bwikora ini muncul sebagai respon dari rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persatuan Tanah Melayu, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Indonesia itu menentang hal tersebut karena hal ini itu dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolisme Inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia yang belum selesai. Akhirnya dikeluarkanlah Bwikora yang isinya itu satu perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan kedua bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dalam menggagalkan negara boneka. Nah selanjutnya itu adalah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pembentukan BAPENAS. Jadi BAPENAS itu dibentuk untuk menanggulangi keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang suram. Nah BAPENAS ini memiliki tugas yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai kerja mandataris MPRS. Yang kedua adalah penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi ini adalah untuk membentuk inflasi yang terus-terusan tinggi, dan untuk mengurangi jumlah uang yang bedar di masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai rupiah, sehingga masyarakat kecil itu tidak dirugikan. Dan yang ketiga adalah deklarasi ekonomi. Untuk menatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, dibentuklah, dikeluarkanlah deklarasi ekonomi yang disingkat Dekon, dengan tujuan itu adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Nah, berikutnya ini adalah penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Pertama dari penyimpangan dalam negeri terlebih dahulu, yaitu adalah yang pertama pembentukan kebijakan nasakom. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa kebijakan nasakom ini merupakan kebijakan nasionalisme, agama, dan komunisme yang tentunya tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, pengangkatan presiden sumur hidup. Jadi, pada sidang umuman PRS pada tahun 1929, Soekarno diangkat sebagai presiden sumur hidup. Yang ketiga adalah pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa DPR itu dibubarkan sepihak oleh Soekarno karena DPR telah menolak RAPBN Rancangan Soekarno. Maka diganti DPR-GR buatan Soekarno. Selanjutnya adalah pengangkatan pimpinan MPRS sebagai menteri dan pengangkatan anggota MPRS dan DPR-GR sepihak oleh presiden. Nah, pengangkatan MPRS dan DPR-GR yang sepihak ini menunjukkan bahwa pada masa demokrasi terpimpin, itu peran dan status presiden sangat berpengaruh banyak di pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran penyimpangan yang ada di luar negeri, yang pertama itu penambaran politik konfrontasi. Jadi, pendirian Federasi Malaysia itu diproklamirkan pada 16 September 1963. Nah, mengetahui hal ini, Indonesia mengambil kegiatan politik konfrontasi. Jadi, politik konfrontasi itu Indonesia memutus hubungan politik dengan Malaysia pada 17 September 1963. Dan kemudian tindak lanjutnya itu baru dikeluarkan Bukora, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini juga berdampak pada Indonesia yang keluar dari PBB. Ketika konfrontasi berlangsung itu, jadi PBB mengakui kedaulatan Malaysia. Dan Malaysia itu dijadikan sebagai anggota tidak tetap dengan keamanan PBB. Nah, karena Indonesia merasa kecewa dan tidak terima dengan keputusan tersebut, akhirnya pada 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Selanjutnya adalah pelaksanaan politik mercusuar. Kebijakan politik mercusuar ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran bernama GANEVO, yang ditunjukkan untuk negara-negara NEVO. Nah, kenapa namanya politik mercusuar? Karena Soekarno ini ingin menjadikan Indonesia sebagai layaknya mercusuar bagi negara-negara ekskoloni bangsa Eropa dalam mengarungi lautan masyarakat mancanegara. Nah, jadi dibentukkan politik mercusuar ini. Selain itu, latar belakang lain adalah karena Indonesia itu protes atas penyelenggaran olimpiade yang terkesan memihak kepentingan negara-negara Eropa atau all the four. Nah, politik mercusuar ini juga ditandai dengan Soekarno yang membangun bangunan-bangunan di Indonesia, di Jakarta. Di tepatnya itu Hotel Indonesia, Stadion Senayan, Jembatan Semangi, dan lain-lain yang pada saat itu sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu perlu. Jadi, jatuhnya kayak Indonesia malah buang-buang uang. Selanjutnya adalah pembentukan poros Jakarta Peking. Nah, politik poros ini menjadikan Indonesia mengadakan hubungan khusus dengan RRC. Selain itu juga mengadakan hubungan khusus dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara, yang pada saat itu sebenarnya terkesan Indonesia itu memihak blok timur atau lebih cenderung ke komunis. Padahal politik Indonesia itu kan bebas aktif. Nah, selanjutnya adalah peristiwa penting yang juga menjadi akhir dari masa demokrasi terpimpin, yaitu peristiwa G30 SPKI. Jadi, peristiwa G30 SPKI ini diawali oleh berbagai isu di Indonesia. Salah satunya adalah isu Dewan Jenderal. Jadi, munculnya isu Dewan Jenderal ini adalah mengungkapkan ada beberapa petiungan kandarat yang merasa tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno itu disebut-sebut memerintahkan pasukan mereka untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili. Nah, sebelum itu terjadi, ada pihak-pihak yang sudah mengadili terlebih dahulu G30-G30 yang ada di dalam isu tersebut. Akhirnya, pada 30 September 1965, PKI itu menuntaskan misi Dewan Jenderal tersebut dengan menangkap dan membunuh pergera tinggi TNI di basis militer PKI, yaitu di Lubang Buaya. Korbannya itu ada enam, kurang lebih yaitu Nah, target utama mereka yaitu kan Jenderal TNI Ahana Sutyon yang menjadi sasaran, namun dia itu benar-benar lolos. Baliknya, Putri dan Ajudan yang dibunuh dalam peristiwa tersebut. Nah, kemudian satu hari setelahnya, pada 1 Oktober 1965, PKI itu berhasil merebut dua stasiun komunikasi nasional, yaitu RRI dan Gedung Telekomunikasi. Nah, di RRI ini, PKI menyiarkan bahwa telah terjadi G30S dan ia juga mengumumkan telah terbentuk Dewan Revolusi Indonesia untuk menggantikan Kabinet Glicora. Nah, selanjutnya, pas kejadian dari Gerakan 30 September tersebut, TNI beserta rakyat Indonesia berusaha menumpas PKI. Jadi, orang-orang yang terlibat PKI dan orang-orang yang dianggap sebagai PKI itu ditangkap dan diasingkan, dibawa ke kamp pengungsian, diinterogasi, dan dibunuh-bunuh. Nah, itu tuh dilakukan di tiga kota besar, di Jawa Tengah pada bulan Oktober, di Jawa Timur pada bulan November, dan di Bali pada bulan Desember. Kurang lebih ada sekitar 1 juta orang yang terbunuh pada peristiwa tersebut. Nah, setelah sudah ditangkap-tangkapin tokoh-tokoh PKI tersebut, dikeluarkanlah Tritura. Tritura ini lahir berdasarkan latar belakangnya itu ketidakpuasan rakyat atas pemerintah terhadap penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh PKI dalam pemberontokan G30S PKI. Sehingga rakyat itu tidak percaya lagi pada kebijakannya Soekarno. Ada pun isi dari Tritura itu, yang pertama, bubarkan PKI, yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga, turunkan harga barang. Nah, akhir dari demokrasi termimpin ini sendiri, yaitu dengan dikeluarkannya Super Semar dari Presiden Soekarno untuk Presiden Soekarno. dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Jadi Super Semar ini berisikan Soekarno memerintah Soekarno untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan ini itu dimanfaatkan Soekarno pertama kali untuk menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 1966, sedang umum MPRS kembali digelar, dan disitulah Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang dikenal dengan Nawak Sara. Ini sebagai tindak lanjut dari adanya G30 SPKI tadi. Dan akhirnya di sidang umum tersebut juga MPRS membuat Kabinet Ampera. Jadi Kabinet Ampera ini diketuai oleh Soekarno, namun dalam pelaksanaannya ini, secara tidak langsung dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto. Sehingga secara tidak langsung, Jenderal Soeharto juga pada saat itu memimpin Indonesia. Nah, sehingga terjadilah dualisme kepemimpinan. Akhirnya, karena masalah dualisme kepemimpinan ini diselesaikan dengan dikeluarkan TAP MPRS dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden resmi Indonesia pada saat itu. Sehingga pada saat itu berlahirlah masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1967. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siapa. Siapa yang ingin bertanya, silakan, Nah. Saya, Bu. Saya ingin bertanya. Sama Sylvia, ya. Silakan, Marcella, dulu. Jadi, kan pada saat itu tadi dibilang misalkan PKI mendominasi pada demokrasi era terpimpin ini. Apa sih yang sebenarnya melatar belakangnya sendiri dari munculnya gerakan-gerakan PKI ini? Dan kenapa otomatis kalau misalkan apa namanya mendominasi pasti otomatis itu udah diterima rakyat dulu baru setelah dampaknya terkawankan. Itu apa yang mendominasi. Apa yang membuat rakyat itu juga sempat percaya kepada PKI. Ini saya jawab dulu, Bu. Kalau mau dua, langsung dua aja, Nah, ya. Silakan. Saya mau bertanya, kenapa pada saat itu ada unsul atau konsepsi tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup? Terima kasih. Oke, silakan, Nah. Ya, saya jawab dari yang Marcella. Baik, baik. Jadi, kenapa waktu itu PKI sedang ada di atas itu atau banyak unsur-unsur PKI? Karena pada pemilu tahun 1957 itu banyak dari PKI yang masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini itu diluar dari keinginan Soekarno atau pemerintah pada saat itu. Karena kan yang namanya juga pemilu. Karena waktu itu pemilu. Ini diselenggarakan pemilu. Nah, PKI itu masuk ke dalam banyak persiap pemerintahan. Karena pada saat itu PKI mungkin sudah banyak pengikutnya ya. Jadi, mungkin banyak yang masuk ke dalam pemerintahan. Tapi, murni ini asli bukan karena ditunjukkan oleh Presiden Soekarno. Jadi, PKI itu awalnya ada di pemerintahan karena murni dari hasil pemilu tahun 1957 tanpa ada campur tangan dari siapapun. Nah, yang membuat PKI semakin kuat yaitu adalah di saat demokrasi terpimpin ini PKI itu selalu mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno dan selalu menyetujui apapun yang Presiden Soekarno keluarkan gitu sebagai bentuk dari untuk menarik simpati Soekarno terhadap PKI. Ditambah lagi, pada saat itu Soekarno kan sering menangkan konfrontasi dengan negara lain khususnya Malaysia. Nah, di saat konfrontasi tersebut Soekarno itu meminta bantuan kepada PKI. Karena PKI menjadi salah satu pihak yang sangat mendukung Soekarno. Jadinya itu PKI merasa dia itu punya setelah langsung punya backingan lah. Karena dia itu dipercaya sama Presiden Soekarno dan dia itu juga punya tujuan tersendiri untuk menarik hati Soekarno agar suatu saat nanti kalau misalkan dia mau melakukan suatu budeta atau pemberontakan tersebut tuh bisa gitu. Nah, akhirnya PKI ini pun semakin dikuatkan di pemerintahan. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan dari Yasmin yang kenapa ada konsepsi Presiden Sumur Hidup. Ini mungkin sedikit nyambung sama yang tadi PKI itu. Jadi tuh usul itu pertama kali di usul Presiden Sumur Hidup pertama kali disampaikan oleh AM Hanafi dan Cailul Saleh. Cailul Saleh pada saat itu adalah Ketua MPRS dan AM Hanafi itu mengatakan aktivis. Kenapa mereka mengusulkan adanya konsep Presiden Sumur Hidup agar tidak ada usulan untuk mengganti kekuasaan Soekarno baik dari PKI maupun TNI. Karena mereka itu yakin kalau misalkan nanti Soekarno nggak jadi Presiden itu pasti banyak perang saudara gitu loh yang terkunci-terkunci kekuasaan dari Soekarno. Nah, dari itu Cailul Saleh membawa konsep ini ke sidang umum MPRS. untuk mengangkat Soekarno sebagai Presiden Sumur Hidup. Jadi sebenarnya rakyat-rakyat sendiri itu juga nggak terlalu setuju sama PKI dibuktikan dengan adanya pengangkatan Presiden Sumur Hidup ini. Nah, di sidang umum MPRS tersebut yang dipilih untuk jadi jurubicara itu kan orang-orang TNI untuk mengusulkan Presiden Sumur Hidup ini. Nah, orang-orang yang dipilih untuk jadi jurubicara itu juga orang-orang yang anti-PKI, anti-komunis. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya juga emang orang Indonesia banyak yang anti-komunis dan banyak yang tidak setuju dengan PKI dibuktikan dengan adanya program-program atau cara-cara yang untuk menggagalkan PKI dalam menggapai dalam cara PKI untuk menggapai kekuasaan Presiden untuk menggulingkan kekuasaan Presiden sebenarnya itu juga sudah dicegah dengan salah satunya itu untuk menjadikan Presiden Soekarno Presiden Sumur Hidup itu sendiri seperti itu Bu Oke terima kasih Cukup Marcela sama Sylvia Terima kasih Cukup Bu Silahkan ditutup Sekian presentasi dari saya pagi hari ini Mohon maaf bila banyak kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya urutan dari PS1 Saya Bu Baik Biar melatih Nyalakan kameranya Nak Insert screen Baik Silahkan Nak Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan Nama saya Nurulatish Yamdani Absen 25 dari kelas 12 IPS1 Di sini saya akan mempresentasikan Indonesia Merdeka Yang pertama saya bahas itu mulai dari Janji Koiso Waktu itu Jepang itu sedikit terbesar dengan adanya Perang Dunia Jadi untuk menarik simpati Indonesia agar Indonesia bisa membantu Jepang Jepang memberikan janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia suatu hari nanti Lalu untuk sebagai wujud wujud nyata dari Jepang itu ingin memberikan kemerdekaan dibuatlah BPUPKI atau Badan Persiapan eh pokoknya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Nah dibentuknya itu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk dengan Ketua Rajiman Wideo Diningrat dan wakilnya ada yang dari Jepang dan Indonesia terus selanjutnya BPUPKI BPUPKI ini melakukan sidang sidang BPUPKI ini itu ada dua yang pertama merumuskan dasar negara yang kedua itu untuk undang-undang wilayah gitu-gitu terus yang pertama itu tuh di buah awalnya bebas semua bisa ngasih saran akhirnya ngasih saran untuk dasar negara tuh ada tiga ada Mohyamin ada Supomo sama ada Soekarno terus lalu untuk dasar negara juga dibentuk panitia sembilan panitia kecil terus tanggal 2 tanggal 1 Juni itu X jadi Pancasila terus 22 Juni keluar konsep negara yang dikenal sebagai piagam Jakarta yang disana oleh Mohyamin terus di sidang kedua BPUPKI yang terlaksana tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 itu adanya hasil pernyataan kemerdekaan maksudnya hasil merumuskan UUD itu ada batang tubuhnya pasal-pasal terus pembukaan termuat Pancasila dan pernyataan kemerdekaan jadi pernyataan kemerdekaan itu nanti bakal kayak gimana gitu di sidang ini itu dibahas terus selanjutnya setelah selesai BPUPKI jadi nggak lama dari itu BPUPKI di dihilangkan lalu diganti dengan PPKI tapi PPKI-nya adalah lebih ke Indonesia yang yang itu Indonesia-nya gitu maksudnya kalau BPUPKI itu kan kayak diatur sama Jepang itu akhirnya di PPKI ini dibentuk tanggal 7 Agustus untuk melanjutkan PPKI PPKI melaksanakan sidang sebanyak tiga kali sayangnya sidang PPKI ini dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia cuman karena saya udah bahas PPKI-nya jadi sekarang aja saya bahas sidangnya oke selanjutnya saya bahas sidangnya sidang PPKI itu ada tiga yang pertama itu dilaksanakan sehari setelah kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus yang pertama itu untuk mengesahkan undang-undang mengesahkan Pancasila dan menetapkan Soekarnata sebagai presiden dan wakil presiden ini hal-hal dasar yang harus dimiliki suatu negara terus di sidang kedua Indonesia di sidang kedua itu 19 Agustus 19 25 disana membentuk ada 12 kementerian lalu membentuk 8 provinsi nah 12 kementerian itu ada apa aja 12 kementerian itu ada Departemen Luar Negeri dalam negeri pengantinan peruangan pemakmuran kesehatan penerangan sosial pertahanan perhubungan kerjaan umum pengajaran pendidikan dan kebudayaan lalu untuk wilayahnya sendiri ada 8 provinsi itu ada Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sunda Kecil Sulaweski Kalimantan dan Maluku selanjutnya ada sidang ketiga nah sidang ketiga sidang ketiga ini dilaksanakan di 22 Agustus 1945 ini itu berisi pembentukan BKR PNI menjadi satu-satunya partai dan pembentukan KNIP selanjutnya kita langsung ke inti dimana ini tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi jadi peristiwa pentingnya pertama kali itu diawali oleh bom Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 jadi waktu perang dunia itu Amerika nyerang balik ke Jepang itu dengan membom atom kota-kota di Jepang nah yang pertama itu Hiroshima terus setelah itu di tanggal 9 Agustus 1945 bom Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki selanjutnya di tanggal 11 Agustus 1945 Soekarno Hatta Soekarno Hatta Rajinman pergi ke Dalat Vietnam untuk menemui Terawuchi ke Dalat Vietnam lalu pertemuan di Dalat itu punya tiga poin penting yang pertama itu segera membentuk PPKI wilayah Indonesia ketika Merdeka adalah bekas jajaran Belanda jadi ya wilayahnya yang bekas jajaran Belanda terus habis itu pemerintahan pusatnya di Jawa sama proklamasi akan dilaksakan di suatu tempat setelah itu di tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kesekutu nah ini didengar pertama kali itu oleh golongan muda jadi ketika Soekarno Hatta balik ke Indonesia golongan muda langsung datang ke Soekarno Hatta dan mendesak Soekarno Hatta untuk menyatakan kemerdekaan nah akhirnya tapi Soekarno Hatta tuh mikir-mikir lagi karena menurut mereka terlalu berbahaya takut terjadi pertumpahan darah dan lain-lain pokoknya karena mereka merasa masih ada Jepang di Indonesia terus tanggal 15 Agustus itu kan terjadi vacuum of power nah tanggal 15 Agustus itu vacuum of power terus yang tadi saya bilang diminta ternyata Soekarno tuh gak mau untuk memproklamasikan karena masih masih ada Jepang di Indonesia walau secara hukum Indonesia itu sudah di kuasai oleh Belanda cuman pemimpin dari Belandanya sendiri belum ada di Indonesia jadi ya kekosongan pemerintahan gitu terus habis itu terjadilah peristiwa Rengas Dengkok di tanggal 16 Agustus peristiwa Rengas Dengkok ini adalah peristiwa yang cukup panjang jadi pristiwa Rengas Dengkok adalah penculikan Soekarno ke Rengas Dengkok nah kenapa Soekarno harus diculik ke Rengas Dengkok dan kenapa harus Rengas Dengkok kenapa gak tempat lain karena di Rengas Dengkok itu ada markas peta terus kenapa harus diculik juga harus dipindahkan ke Rengas Dengkok gak di Jakarta karena saat itu untuk menjauhkan pengaruh Jepang pengaruh dari Jepang kepada Soekarno terus begitu dibawa ke Rengas Dengkok dan ada Ahmad Subarjo jadi waktu itu Ahmad Subarjo nyusul gitu terus menyatap bilang ke golongan muda kalau yaudah kita balik dulu ke Jakarta kita balik ke awal nanti kita bakal memerdekakan kita bakal proklamasi gitu cuman golongan muda gak percaya dong kayak apa jaminannya kalau sampai gak terjadi gitu karena golongan muda tuh bener-bener mengebu-gebu gitu kayak pengen cepat-cepat merdeka karena belum tentu kesempatan sekecil itu kesempatan yang cuman vakum over itu cuma 3 hari itu bisa terulang lagi gitu karena kalau gak terulang lagi kan agak susah ya untuk mendapatkan kemerdekanya persenjataan dan lain-lain gitu nah akhirnya Ahmad Subarjo menjanjikan jika tidak jika tidak merdeka besok saya taruhannya itu dirinya Ahmad Subarjo terus yaudah akhirnya setujulah untuk balik ke Jakarta karena kalau mudah percaya sama Ahmad Subarjo lalu balik ke Jakarta ingin menyusun proklamasi namun sebelum menyusun proklamasi Soekarno meminta untuk menemui Mishimura Mishimura untuk kenapa harus ketemu Mishimura karena Soekarno berpikir itu menjejaki sikap Jepang kalau misalkan Indonesia proklamasikan sebelumnya kan Jepang udah menjanjikan kemerdekaan kan cuman tanggalnya itu jauh dari tanggal 17 Agustus ini nah akhirnya ditanyain jadi kayak cuma untuk permisi gitu loh sopan aja gitu gimana gitu terus tapi Mishimura gak bisa jawab kenapa karena secara hukum udah bukan tanggung jawab Jepang jadi Mishimura kayak yaudah diem aja gak mau kasih tanggapan apa-apa gitu terus akhirnya dari situ semakin yakin terus pindah ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat proklamasi akhirnya disusunlah proklamasi tuh semalaman pertamanya sama Sukarno kan ditulis tangan terus diketik oleh Sayuti Melik nah ketika selesai nih proklamasi udah selesai terus udah selesai diketik juga tinggal ditanda tanganin bingung dong siapa yang mau nanda tanganin akhirnya Sukarno musukan untuk yaudah semua aja yang hadir tanda tangan di kertasnya mungkin kalau semua yang hadir itu gak sampai dari 30% orang Indonesia dan itu juga tidak terlalu banyak gitu orangnya nanti kertasnya gak cukup gitu kan terus akhirnya mereka ada salah satu golongan muda yaitu Sukarni menyarankan kepada Sukarno bagaimana jika Sukarno Hatta yang menandatangani namun ada tulisan atas nama bangsa Indonesia gitu yaudah akhirnya setuju Sukarno Hatta yang menandatangani dan dan akhir dengan ada tulisan atas nama bangsa Indonesia gitu nah selanjutnya setelah itu keesokan paginya itu proklamasi tadinya proklamasi itu mau dilaksanakan di lapangan yang terbuka namun kekhawatiran Sukarno tuh muncul takut kalau seandainya ada atau terjadi pertumbuhan darah atau perselisian pokoknya Sukarno tuh gak mau ada yang ribut fisik gitu akhirnya dipindahkanlah yang tadi niatnya di lapangan terbuka menjadi di rumah Sukarno gitu akhirnya terjadilah kemerdekaan Indonesia di pembacaan proklamasi itu di rumah Sukarno yang presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf ada yang ingin ditanyakan silahkan nak yang ingin bertanya tentang Indonesia merdeka silahkan ayo siapa mau bertanya Ferdi mau nanya nak oke pertanyaan dari ibu tadi dikatakan ketika Jepang terdesak dia akan memanggil Sukarno Hatta untuk ke dalam Vietnam membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia apa yang melatar belakangi kan setelah dia kembali tanggal 14 Agustus itu kan Jepang kalah terhadap sekutu ya kan nah kemudian timbulkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua ya apa yang melatar belakangi golongan tua tetap kekeh bahwa pelaksanaan Indonesia merdeka atau kemerdekaan Indonesia itu akan disanakan sesuai dengan janji Jepang sebentar ya Bu teman-teman ada yang mau tanya lagi silahkan satu orang lagi saya Bu saya silahkan saya mau nanya tadi kan katanya peristiwa proklamasi itu gak jadi diadain di lapangan terbuka karena takut ada pertumbahan darah itu pertumbahan darah sama siapa terus juga di beberapa sumber yang saya baca katanya tuh gak di lapangan itu karena ada tentara Jepang ya nah itu jadi yang bener ya Mana kasih makasih makasih Cecil sebentar ya Bu ya baik nah oke jadi saya ingin mencapai pertanyaan dari Bu ini itu apa sih yang mendasarkan kok golongan tua tetap mau memerdekakan sesuai dengan jadwalnya Jepang karena di Indonesia itu tadi yang saya bilang memang secara hukum Indonesia sudah milik Belanda tapi belum ada kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia dan jadi Jepang itu masih ada di Indonesia dan begitu juga tentara-tentaranya seperti yang tadi dikatakan Cecil di lapangan itu ada tentara-tentara Jepang nah golongan tua itu halatir terjadi bentrok antara rakyat dengan tentara Jepang jadi kalau seandainya takutnya nanti jadi ada pertumbuhan darah lagi perang lagi karena memang saat itu sudah golongan tua itu ingin kemerdekaan tapi bukan secara yang ganas dan memakan banyak korban gitu akhirnya jadi mereka maunya tuh damai-damai aja udahlah ikutin aja cara mainnya Jepang gitu mereka mikirnya kayak gitu terus untuk pertanyaannya Cecil pertumbuhan darahnya itu sama siapa seperti yang tadi Cecil juga katakan bahwa di lapangan itu ada tentara Jepang nah seperti jawaban yang saya sampaikan sebelumnya kalau tentara khawatir terjadi bentrokan antara rakyat dengan tentaranya kenapa terjadi bentrokan karena yang namanya kemerdekaan itu pasti emosional kan pasti semua orang kayak seneng bahagia yes akhirnya merdeka akhirnya gitu nah itu takutnya terlalu senangnya rakyat Indonesia bisa menimbulkan konflik terhadap tentara Jepang yang udah ada di sana gitu sedangkan kan persenjataan Jepang kan cukup cukup itu ya berbahaya gitu jadi takutnya jadi terjadi banyak korban lagi itu yang dihindari sama golongan tua sebenarnya gitu oke terima kasih Lar Melati boleh ditutup nah terima kasih Bu Entin dan Cecilia atas pertanyaannya terima kasih juga teman-teman yang udah ngedengarin aku ngomong presentasi hari ini kurang lebih yang menuaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Selanjutnya dari PS2 siapa nak saya mau Bu baik silahkan Diva Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi disini saya akan menjelaskan tentang antara kolonialisme dan imperialisme khususnya yang dilakukan oleh bangsa Belanda jadi sebenarnya masa penjajahan Belanda Indonesia itu dibagi jadi dua periode dari pertama itu tahun 1602 sampai 1799 yang dipegang oleh dan periode kedua itu tahun 1800 sampai 1942 yang dipegang langsung oleh pemerintah Belanda nah latar perang terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia itu pertama kan seperti yang kita tahu saat itu di Romawi itu tepatnya di daerah Konstantinopel yang menjelar sampai ke Timur Tengah itu merupakan pusat dagang bangsa-bangsa Eropa namun pada 1453 Konstantinopel ini jatuh ke tangan bangsa Turki atau bangsa Osmani makanya saat itu ini disebut sebagai abad gelap Eropa nah orang-orang beragama katolik yang gak mau mendapat pengaruh Islam dari bangsa Turki itu akhirnya melarikan diri ke beberapa tempat ada yang melarikan diri ke Florence Romawi dan ada yang yang ke daerah Timur India sebagai distributor untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah nah distributor yang pertama kali datang itu sebenarnya adalah Portugis Portugis bawah pimpinan Vasco Dagama saat itu bisa berhasil mendarat di Kalkuta India namun mereka sadar ternyata India itu bukan daerah penghasil rempah-rempah akhirnya ekspedisi kedua dilanjutkan oleh Alfonso de Albert Gray dan berhasil mendarat di Malacca nah karena Portugis sudah berhasil ini akhirnya Spanyol melanjutkan kegiatan Portugis lagi dia juga melakukan ekspedisi dan baru berhasil di ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Magelhans dan berhasil mendarat di Kepulauan Maluku nah ternyata Spanyol dan Portugis itu sukses untuk mendapatkan rempah-rempah di Bungsantara hal inilah yang melatarbelakangi banyaknya bangsa-bangsa Eropa yang mau datang ke Nusantara salah satunya itu adalah Belanda Belanda itu tepatnya datang pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Kernolis de Hartman dan mendarat tepat di Banten awalnya nih sebenarnya Belanda itu di respon baik sama masyarakat Banten namun karena sikap Belanda yang arogan dan mau memonopoli daerah Banten akhirnya dia diusir oleh para masyarakat pesisir Banten Belanda kembalilah tuh ke negerinya namun ternyata Belanda ini dia gak menyerah akhirnya pada tahun 1598 sebanyak 22 kapal milik lima perusahaan Belanda yang berbeda kembali berlayar ke Nusantara nah kapal pertama yang tiba itu adalah di bawah pimpinan Jakob Van Neck dia tiba di Maluku pada Maru 1599 nah saat kedatangan kedua inilah dimulai terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia kronologi terjadinya itu karena pertama tadi saat Jakob Van Neck datang dia itu ternyata berhasil membawa 400% rempah-rempah kembali ke Belanda ini tuh membuat para pengusaha Belanda tuh berfikir ternyata Nusantara tuh menguntungkan banget ya kenapa kita gak membuat monopoli yang sistematis akhirnya para pengusaha pedagang Belanda ini membuat satu kongsi dagang yang biasa kita sebut sebagai VOC atau Ferenic Fast Indies Company tepatnya pada 1602 dengan gubernur pertamanya adalah dengan gubernur pertamanya adalah Peterbott nah tujuan dibentuknya VOC ini yang pertama untuk menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda kedua menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia karena kan kayak kita tahu sebenarnya saat itu Indonesia masih juga dikuasai oleh Spanyol dan Portugis dan yang ketiga yang pastinya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memonopoli daerah-daerah Indonesia nah melalui VOC inilah dia melakukan banyak banget kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia nah kebijakan kebijakan VOC secara umum yang pertama itu menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan sebagai akibat penjajahan lalu yang kedua melakukan politik David Act Impra atau politik adu domba untuk memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia terus yang ketiga mempraktekan hak otroy atau hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda nah karena hak istimewa inilah VOC itu semakin berkuasa dan semakin semena-mena terhadap bangsa Indonesia macam-macam hak otroynya itu meliputi hak monopoli hak untuk mencetak uang hak menirikan benteng-benteng melakukan perjanjian dan membentuk pasukan tentara nah selain itu VOC juga melakukan pelayaran hongi yang menjadi suatu peristiwa perampasan perampokan pemerkosaan berbudakan dan pembunuhan bagi rakyat Maluku selanjutnya VOC juga mewajibkan para petani Indonesia untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada kayu manis beras ternak mila gula dan kapas dan yang terakhir VOC juga menerapkan kringer sel-sel sejak 1723 yaitu aturan yang mewajibkan rakyat priangan untuk menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC nah saat itu VOC itu hampir berkuasa di seluruh bidang tapi ternyata itu tidak membuat VOC itu bertahan lama kekal di Indonesia karena banyaknya permasalahan khususnya permasalahan internal yang terjadi di VOC seperti kas VOC yang merosot tajam banyaknya pejabat yang korupsi dan beban-beban tutang VOC yang semakin banyak akhirnya VOC bangkrut dan pemerintah Belanda memutuskan kalau VOC sudah tidak bisa menjalankan kekuasaannya di Indonesia akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan semua utang-piutang dan segala milik VOC diambil-alih oleh pemerintah Belanda dan hal ini menandai berakhirnya periode pertama penjajahan di Indonesia dan digantikan oleh periode kedua yang dipegang oleh pemerintah Belanda sebenarnya saat VOC mulai bangkrut di sisi lain saat itu Belanda sedang berperang melawan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte nah Perancis berhasil nih menguasai Belanda yang akhirnya otomatis kan Belanda jatuh ke tangan Perancis dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia juga jatuh ke tangan Perancis nah Napoleon Bonaparte ini mengangkat adiknya yaitu Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda dan Louis pada tahun 1808 mengirim Mark Sektal Herman William Dandos ke Batavia selama 3 tahun yaitu dari tahun 1808 sampai 1811 nah saat itu Dandos menjadi Bumener Jenderal Hindia Belanda di Indonesia nah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dandos itu ada berbagai macam jadi yang pertama dalam bidang hukum dia membentuk 3 peradilan satu untuk orang Eropa di bumi dan untuk orang Timur Asing lalu yang kedua di bidang minister Dandos membangun Jalan Raya Anjar Panarukan sebagai sarana lalu lintas sebagai pertanian dan perekonomian yang kita kenal sebagai kerja rodi terus yang keseja Dandos ini memberantah seluruh korupsi yang terjadi tanpa pandang bulu termasuk pada orang-orang Eropa dengan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau Algemen Frank Faker namun ternyata kebijakan itu tidak ideal karena ternyata Dandos sendiri itu dia melakukan korupsi di bidang penjualan tanah kepada pihak-pihak swasta dan yang terakhir Dandos juga menerbitkan uang kertas dan menerbaiki gaji kawai menetapkan pajang in natura dan sistem penyerahan wajib untuk hasil bumi yang harganya telah ditetapkan oleh serajaan Belanda nah kalau kita lihat kan sebenarnya kebijakan Dandos ini ada beberapa yang positif tapi ternyata ini tidak membuat Dandos bertahan lama di Indonesia karena Pemerancis menganggap kalau misalkan Dandos mempercaya dirinya sendiri dibandingkan bangsanya akhirnya dia ditarik dan digantikan oleh Jan William Jensen nah ternyata Jan William Jensen itu dia kurang sejelas untuk memerintah di Nusantara saat itu saat itu juga Nusantara mulai diserang oleh Inggris akhirnya Perancis setelah selesai untuk berkuasa di Indonesia karena sebenarnya diam-diam saat Perancis menguasai Belanda dan Nusantara Belanda itu meminta bantuan kepada Inggris untuk membantu merebut Nusantara kembali dari tangan Perancis makanya pada 1795 Inggris pun udah berusaha nih merebut Nusantara dan Perancis dan tepat pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris Inggris di bawah pimpinan Thomas Stanford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang disandai dengan adanya perjanjian tuntang sebagai Alexander Gubernur Raffles bertanggung jawab kepada Gubernur General India selama pemerintah Hani Raffles melakukan banyak kebijakan-kebijakan yaitu menekankan asas-asas liberal seperti kebebasan keketaraan derajat manusia dan supremasi hukum yang tergubuh yang tergubah nah kebijakan yang dilakukan oleh Raffles yang pertama menghapus tanam baksa dan melarang perdagangan budak yang kedua memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam yang ketiga menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan oleh VOC terlebih dahulu dan yang keempat memperkenalkan sistem sewa tanah atau landret yang harga sewa tanahnya telah ditetapkan oleh pemerintah dan yang kelima pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala sebelumnya pada masa VOC dikenal pajak kolektif yang artinya tiap desa wajib menyerahkan pajak pada VOC namun di masa ini diganti jadi kayak per kepala per orangnya itu yang membayar pajak nah kan kalau misalkan kita lihat sebenarnya kebijakan-kebijakan Raffles ini lumayan adil maksudnya kayak enggak yang terlalu sekejam Belanda namun ternyata kekuasannya itu hanya singkat yaitu hanya dari 1811 sampai 1816 hal ini karena saat itu Perancis kan tadi tuh awal Inggris menjajah Indonesia itu karena dia kan membantu Belanda untuk merebut Nusantara dari Perancis nah ternyata saat itu tuh Perancis udah mengalami kekalahan yaitu saat Napoleon mengalami kekalahan dalam pertemuan Leipzig melawan pasukan koalisi yaitu Rusia Austria dan Sweden nah kalau Perancis kawah otomatis ini kan keperdekaan kembali bagi masyarakat Belanda akhirnya Inggris menyerahkan kembali Nusantara ini ke tangan pemerintah Belanda dalam Konvensi London 1814 salah satu isi pentingnya yaitu Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara kecuali Bangkulu sesudahnya penyerahan ini dilakukan pada tahun 1816 nah kan karena penyerahan Inggris kembali ke tangan Belanda ini menandakan kalau Nusantara itu sudah jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda mulai saat itulah banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia seperti adanya Perang Padri Perang Diponegoro Perang Aceh dan perang-perang lainnya nah seiring berjalannya waktu rakyat Indonesia juga sudah mulai membentuk beberapa organisasi dari mulai dari daerahan sampai nasional yang diperfori oleh adanya Budi Yotomo nah ini itu membuat kedudukan Belanda semakin terancam di Indonesia setelahnya hubungan rakyat dengan Belanda ini membuat invasi Jepang pada tahun 1942 tergolong cepat dan sukses karena kan saat itu Jepang pun datang dengan sifat baiknya kan yang dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan ingin membantu Indonesia melawan Belanda makanya Indonesia itu bersifat terbuka banget sama Jepang pada 1 Maret 1942 kemenangan tentara Jepang dalam perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang luas dari Burma sampai ke Pulawe di Sabuda Pasifik pada daerah di luar di luar di kuasai dia mulai mengusatkan perhatiannya ke pemerintah India Belanda nah disini kita bisa lihat kalau Indonesia udah ngasih dukungan ke Jepang terus Jepang udah juga ngasih perhatian penuh ke Indonesia akhirnya disitu Belanda berperang sangat dasyat sama Jepang ini Belanda juga membentuk blok-blok sekutu yang terdiri atas Belanda Amerika Serikat Australia dan Inggris membentuk komando gabungan setara serikat yang disebut dengan abdakon yang bermarkas di Lembang saat itu Belanda meminta bantuan dari negara-negara lain karena dia ngerasa kalau kedudukan dia di Nusantara udah semakin teracam Lieutenant General Terkorten diangkat sebagai panglima abdakon namun ternyata sekotet abdakon ini tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kesalahan dan invasi Jepang dan dalam pertempuran di Laut Jawa Angkatan Laut Jepang berhasil menghasilkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin Laksamana Karel Dorman sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos dan melarikan diri menuju Australia pendaratan pasukan Jepang di Jawa General Imamura 3 tempat di Banten eretan meweretan Indramayu dan di Bojonegoro yang dikoordinasi oleh Majen Cucahati tempat-tempat tersebut memang tidak didugan oleh Belanda karena Belanda itu mengiranya kalau Jepang itu bakal menyerang daerah-daerah yang gede kayak Batavia dan daerah-daerah yang emang Belanda sudah siapkan tapi ternyata Jepang tidak menyerang Jakarta karena Jepang itu tahu kalau Belanda telah memersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka nah pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa makanya tepat pada tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang tentara Jepang terus bergerak dari selatan dan menguasai kota Wittenjork atau kita kena sejarah Bogor kota-kota lain pun ikut jatuh ke tangan Jepang lalu pada 8 Maret 1942 General Ter Porten atas nama komandoan pasukan Belanda di pihak sekutu menantangai penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang dilakukan oleh yang diwakili oleh General Imamura di Kalijati yang kita kenal dengan kapitulasi Kalijati hal ini menandai berakhirnya penyerahan Belanda Indonesia sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang lalu Gubernur General Jarda ditawan dan pemerintah-pemerintah Belanda lainnya melakukan exil government atau pemerintah pelarian di Australia di bawah pimpinan dari FANMO nah hal ini itu menandai masa kolonialisme dan imperialisme Belanda ke Indonesia itu berakhir walaupun nanti yang kita ketahui setelah kemerdekaan Belanda itu datang lagi ke Indonesia dan melakukan banyak agresi-agresi kayak agresi militer 1 agresi militer 2 yang akhirnya itu semua berakhir dalam konferensi Meja Bundar sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih oke silahkan yang bertanya saya bu silahkan nak Farha jadi aku mau nanya kan seperti yang kita tahu kalau pada masa penjajahan Belanda itu banyak banget perang antar rakyat dalam satu daerah atau kerajaan yang sama nah banyak yang mengatakan kalau itu karena politik DVD etempera atau kebijakan VOC yang tadi Diva sebutin tadi nah menurut Diva sendiri itu benar gak sih atau sebenarnya itu terjadi karena memang sikap rakyat itu sendiri yang belum ada rasa persatuan sama kesatuannya makasih oke satu lagi nak ada yang ingin bertanya saya bu silahkan nak Jessica jadi menurut Diva sendiri itu kalau yang kayak kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia dari bangsa asing tuh menurut Diva ada dampak positifnya gak sih buat Indonesia apa cuman dampak negatif yang tadi Diva bilang gitu aja makasih saya mulai jawab ya bu ya baik ya anak jadi mau jawab dari pertanyaannya Farhan dulu tadi kan nanya kalau peperangan antar kerajaan itu terjadi karena resmi politik DVD etempera atau ada faktor lain kalau menurut saya pribadi itu tuh gak terjadi mutlak karena politik DVD etempera karena sebenarnya kalau kita lihat saat itu tuh persatuan dan kesatuan di Indonesia pun belum ada kayak mereka masih melawan Belanda tuh bersifatnya kedaerahan kan kayak kita tahu sebelum ada jadi kayak masing-masing aja nih nah akhirnya karena adanya kebijakan politik DVD etempera yang dilakukan oleh Belanda ini tuh membuat semakin besarnya ancaman jadi dianggap itu politik ini tuh hanya memanas-manasi karena sebenarnya keadaan atau hubungan antar kerajaan itu pun juga emang belum bersatu belum membaik jadinya ditambah lagi ada politik ini yang membuat perpecahan tuh semakin runyam gitu semakin mengancam nah makanya terjadinya banyak peperangan jadi bukan hanya Belanda sebenarnya dari Indonesia sendiri pun ada faktor gitu yang mempengaruhi peperangan dari kerajaan-kerajaan untuk kedua untuk pertanyaan dari Jessica jadi ada gak sih dampak positifnya kalau menurut saya ada bu sebenarnya karena kan dari banyak penjajahan yang dilakukan Belanda ini kan kita bisa ngayap ya kayak gimana sih Belanda melakukan kebijakan-kebijakan gimana Belanda memerintah Indonesia untuk melakukan misalkan tadi kan Belanda juga mengajarkan salah satu itu sistem irigasi kan disitu kan Indonesia bisa belajar oh ternyata begini loh untuk membuat apa namanya membuat makanan membuat bahan bakunya terus belajar juga gimana caranya berperang melawan musuh menghadapi ancaman-ancaman dan juga kita jadi tahu kita juga mendapat apa ya kayak alat-alat perang gitu kan karena banyak banget kayak kita tahu alat-alat perang yang ditinggalin sama bangsa penjajah di Indonesia yang akhirnya itu membuat kita belajar dan yang pasti ini tuh membuat kita tergerak untuk bersatu karena kadang kan kita tuh baru bergerak baru bersatu itu ketika kita mendapatkan ancaman mendapatkan tekanan kan nah makanya penjajahan ini tuh membuat kita tuh kayak sadar oh kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus bersatu nih untuk menghadapi ancaman-ancaman ini karena gak bisa kan kita melawan sendiri-sendiri makanya ini tuh membuat masyarakat Indonesia tergerak untuk bisa bersatu dan melawan orang-orang penjajah itu sendiri itu gue pertanyaan jawaban-jawaban dari saya terima kasih Diva boleh ditutup nak terima kasih teman-teman semua terima kasih bu atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya dari PS1 siapa ada dari PS1 saya bu baik silahkan Nicholas nyalakan kameranya nah iya bu sebelumnya bu saya bisa on cam tapi saya share screennya nitip temen iya gak apa-apa gak gak apa-apa sebentar ya bu nah jadi sebelumnya terdengar gak bu suara saya terdengar anak oh iya oke jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nicholas Desin Julian dari kelas 12 PS1 absen 24 dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi mau gak ada rasa lagi nah latar belakangnya tuh yang pertama tuh ada krisis moneter krisis moneter terus itu juga tuh berawal juga sebenarnya dari negara Asia Tenggara itu sosialnya Thailand tapi menebar juga sampai Indonesia terus disitu ada keterangannya krisis multidimensional maksudnya apa sih krisis multidimensional itu tuh jadi kayak multi dari kata multi berarti kan banyak berarti krisisnya tuh berdampak pada ekonomi politik terus hukum dan sebagainya gitu karena kan dia kan reformasi itu kan sesudah orba jadi ekonomi Indonesia tuh kayak lagi kaca-kaca gitu kan karena ada inflasi gitu nah disitu yang kedua itu mahasiswa menuntut reformasi dan yang ketiga turunnya Presiden Soeharto selanjutnya itu agenda reformasi yang pertama itu ada Adili Soeharto dengan koloni-kroninya yang kedua mandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga penghapusan di fungsi ABRI dia tahu kalau di fungsi ABRI itu tuh kayak manual kontroversi juga karena kan di fungsi ABRI itu kan Indonesia ABRI itu punya perang ganda gitu kan kayak dia militer sama dia bisa pemerintahan gitu terus yang keempat ada otonomi daerah seluas-luasnya itu karena kan di era sebelumnya cenderung sentralistik gitu terus yang kelima supremasi hukum terus yang keenam pemerintah yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme terus pemerintahan order reformasi itu presiden ketiga kita yaitu BJ Habibie masa pemerintahnya dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 kebijakan pemerintahnya pertama itu desentralisasi seperti yang tadi saya bilang itu jadi otonomi daerah seluas-luasnya karena kan era sebelumnya cenderung sentralistik jadi kayak gak adil terus yang kedua memecah komponen ABRI kembali ke bentuk awal seperti yang saya sudah jelasin juga sebelumnya jadi ABRI kan perannya ganda gitu kan terus yang ketiga kebebasan pers dilakukan jadi banyak media yang mulai berani buka suara juga gitu terus yang keempat itu ada referendum timur-timur timur-timur itu sebenarnya maksudnya tuh kayak timur-timur tuh lepas dari Indonesia karena di era sebelumnya yang orba itu kan sempat timur-timur tuh sempat bergabung ke Indonesia nah tapi tuh di timur-timur itu tuh ada kalau gak salah itu ada tiga partai mereka punya ideologi yang berbeda-beda gitu dan salah satunya ada yang kayak apa namanya timur-timur mau jadi bagian dari negara persmakmurannya Portugis atau timur-timur mau membangun negara sendiri mau lepasin dari Indonesia dan sebagainya terus singkatnya begitu terus juga sebenarnya Habibi itu juga ada reformasi dalam bidang ekonomi kayak dia pokoknya memperbaiki struktur ekonomi Indonesia menjadi cukup lebih baik gitu tapi ayat pemerintahnya dia pemerintahan Habibi berakhir setelah pidato pertanggung jawabannya ditolak MPR sehingga dia tidak ikut pencalonan Presiden Republik Indonesia slide selanjutnya terus yang keempat itu ada Abdurrahman Wahid itu 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001 kebijakan pemerintahnya itu yang pertama membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial nah Departemen Penerangan dan Departemen Sosial itu kayak yang hubungannya sama kebebasan jadi kayak memberikan informasi ke masyarakat tapi dia tuh cenderung dibatasin oleh Departemen Penerangannya tapi di zaman Abdurrahman Wahid itu kayak dibubarkan kalau Departemen Penerangan dan Departemen Sosial kalau di zaman sekarang itu kayak Keminfo Kementerian Informasi dan Kementerian Informasi eh Kementerian Komunikasi dan Informatika terus yang kedua itu apa namanya Abdurrahman Wahid itu kayak memperbolehkan pokoknya mereka Abdurrahman Wahid itu sangat kebijakannya itu melindungi juga warga-warga Indonesia yang ketukenan Tionghoa nah ini kan penjelasannya sentimen terhadap warga ketukenan Tionghoa merda karena kan sebelum era ini kan juga Indonesia warga Indonesia yang ketukenan Tionghoa itu juga kayak dianggap dianggap sebelah mata juga gitu kan karena terlalu mendominasi misalnya dalam apa namanya sektor ekonomi gitu jadi orang-orang pada beberapa orang ada yang gak suka gitu tapi pada saat beratman Wahid sentimen terhadap warga ketukenan Tionghoa ini merda terus ya pokoknya warga warga Indonesia yang ketukenan Tionghoa ini cukup merasa aman juga pada saat itu terus yang ketiga dan mencabut peraturan larangan terhadap PKI dan penyebaran paham marxisme dan leninisme terus akhir pemerintahannya membukukan MPR atau DPR RI terus mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun terus yang akhir itu membukukan partai gokar sama kebijakan inkonstisional menjadi masalah bagi MPR dan DPR selanjutnya selanjutnya ada Presiden Megawati Soekarno Putri itu dia pada tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004 kebijakan pemerintahnya itu ada yang pertama amandangmen 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 terus yang kedua itu melaksanakan pemilu secara langsung tahun 2004 jadi era reformasi yang si Megawati ini itu jadi kayak pemilu pertama yang langsung milih Presiden gitu secara luber jurdjel gitu terus yang ketiga itu ada mendirikan MK, KPK dan mengeluarkan Undang-Undang untuk memantapkan situasi dan yang keempat itu ada privatisasi BUMN hal pemerintahnya Megawati itu gagal mempertahankan Pulau Sipadan dan Digitan Pulau Sipadan dan Digitan itu jadi sekarang kayaknya sama Aisyah itu sebenarnya pengen banget dipertahankan karena dia kan pusat kayak minyak gitu pertambangan gitu tapi Megawati gagal terus akhir pemerintahnya juga popularitas pemerintahan Megawati menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populer dan juga menyebabkan meningkatan inflasi jadi kayak singkatnya tuh dianggap Megawati itu kebijakannya itu kayak gagal gitu dan jadi masyarakat juga ada beberapa yang kurang suka atau kurang percaya sama dia tapi di era si Megawati ini dia juga memutus hubungan Indonesia dengan IMF International Monetary Fund gitu karena dianggap Indonesia tuh utang luar negerinya menumpuk selanjutnya nah terus yang terakhir itu ada si Susilo Bambang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan pemerintahnya itu yang pertama prioritas menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang kedua itu yang cukup terkenal ini yaitu program bantuan langsung tunang atau BLT terus yang ketiga program bantuan operasional sekolah atau BOS dan peningkatan anggaran bagi pendidikan dalam APBN sebanyak 20% kalau dari yang saya baca jadi akses pendidikan di era ini cukup apa ya cukup terjamin juga walaupun Indonesia kan kita tahu penduduknya banyak juga pendidikannya juga nggak begitu merata di daerah yang mungkin di luar Jawa tapi yang saya baca pada saat pemerintahan SB ini cukup baik itu dalam pendidikannya karena ada si BOS ini terus singkatnya akhir pemerintahnya itu banyak perusahaan besar namun rakyat kecil tidak diperhatikan terus yang kedua itu diplomasi kerjasama di bidang ekonomi merugikan rakyat terus yang ketiga presiden tidak memenuhi harapan rakyat mengenai pemberantasan korupsi nah itu seperti digambar contoh apa kasus yang zaman media itu yang kata Bang Senturi itu terus juga ada korupsi yang saya agak lupa tapi pokoknya ada juga banyak korupsi gitu sama yang kasus lumpur rapintu gitu kasusnya yang pada saat pemerintahan susu Bama Gidana lanjutnya oke nak terima kasih Nikolas ada yang ingin bertanya silahkan saya belum baik silahkan Nisrina Nisrina atau Kanaya dua-duanya ya Kanaya sama Nisrina silahkan saya mau nanya gimana sih respon masyarakat pas masa pemerintahnya presiden Habibie oke lanjut Kanaya langsung aja Kanaya dari saya apa kebijakan kontroversial pada saat pemerintahan busur oke silahkan Nikolas pertanyaannya dua aja atau dua aja nak cukup dua oke jadi saya jawab pertanyaannya Nisrina dulu tadi kan kalau ngasih tadi pertanyaannya kan respon masyarakat terhadap pemerintahnya Habibie sebenarnya respon masyarakat terhadap pemerintah dengan Habibie itu beragam kalau dari pandangan saya tapi saya juga pernah lagi dan lagi saya baca juga kalau Habibie itu sebenarnya itu dia masa pemerintahnya dia itu cukup baik namun yang gak baik itu tuh era ketika dia naiknya gitu loh jadi kan dia jadi presiden pada saat kayak baru susah Yoruba gitu yang mana ekonomi Indonesia lagi terbuk-terbuknya tapi nah itu jadi yang itu jadi masalah jadi kayak masyarakat ada yang suka ada juga yang gak suka sih karena kan Habibie juga sebenarnya dia cukup membawa dampak yang baik juga ke Indonesia kayak misalnya yang ya ada studi ke Jerman itu ya yang dia membawa ilmu tentang dalam sektor penerbangan pesawat yang bisa kita nikmatin sekarang jadi penerbangan pesat di Indonesia gitu pesawat-pesawat sudah cukup terjawab nih Serina iya udah terus tadi pertanyaan anak-anak kebijakan kontroversial pas zaman Gus Dur kebijakan kontroversial zaman Gus Dur sebenarnya banyak tapi yang saya tahu itu salah satunya yang kata Indonesia sempat diwacanakan mau apa berhubungan diplomasi gitu sama Israel sementara Indonesia kan mengalutkan politik bebas aktif gitu jadi kayak supaya gak one-sided gitu atau gimana jadi kayak yaudah itu cukup kontroversial walaupun ujung-ujungnya juga gak jadi gitu gimana kan Naya oke ada stand oke bisa ditutup Nicholas sekian presentasi dari saya kurang lebih ya maaf terima kasih ya terima kasih nak baik anak-anak ibu terima kasih untuk PJJ-nya hari ini yang sudah join juga dan ibu tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa